Kapal MV Viking merupakan kapal nelayan asing yang menjadi buronan Interpol Norwegia yang ditangkap TNI Angkatan Laut. Kapal penangkap ikan raksasa ini paling dicari karena merintasi dan melakukan ilegal fishing di berbagai negara dengan mengelabuhi petugas yang berusaha untuk menangkapnya. Kapal MV Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Bintan, Provinsi Riau pada tanggal 25 Februari lalu. Kapal ini melanggar sejumlah peraturan perundangan dan konvensi internasional serta diduga pula melakukan tindak pidana penipuan terkait kasus penangkapan ikan secara ilegal. Saat ditangkap, kapal MV Viking diawaki 11 orang. Satu orang warga negara Chile, Juan Vanessa yang merupakan anak koda kapal, dan anak buah kapal berasal dari beberapa negara. Antara lain, satu dari Myanmar, satu orang dari Argentina, dua orang dari Peru, dan enam orang asal Indonesia. Dari informasi ABK, pemilik kapal Viking adalah seorang warga negara Myanmar. Kapal dengan panjang 63 meter dan lebar 13 meter ini merupakan incaran Interpol negara Norwegia. MV Viking diketahui kerap mengelabuhi otoritas laut berbagai negara dengan mengganti nama dan bendera. Terakhir saat ditangkap, kapal MV Viking berbendera Nigeria. Kita ini ingin dan sudah memenangkan sebagian dari perang melawan transnational organized crime. Ada human trafficking, ada banyak hal, dan kemarin mungkin diberita juga banyak kan yang penyelundupan lewat laut dari Malaysia, beras, bawang, narkoba, dan lain sebagainya. Minuman keras. Ini yang kita mesti bahas, jangan sampai kapal dipakai untuk kegiatan-kegiatan ilegal. Sementara itu pemerintah Norwegia melalui duta besarnya di Indonesia mengapresiasi pemerintah Indonesia yang dapat menangkap kapal yang selama ini mereka incar. Kapal MV Viking menjadi buron oleh mereka karena sejumlah tindak kejahatan yang telah dilakukan termasuk ilegal fishing. Kini kapal MV Viking telah ditenggelamkan. Pemerintah diharapkan terus mempertahankan komitmen untuk memerangi dan memberantas kegiatan ilegal fishing yang sangat merugikan negara. Tim Liputan, Metro TV